Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sekitar 26 ribu doa yang akan kita langitkan. Yang mana doa-doa itu akan kita catat di dalam sticky note. Ya, sticky note ini. Kemudian sticky note ini akan kita tempelkan di panel. Nanti panel ini akan kita satukan. Dan itu akan membentuk satu gambar. Sebagai persembahan dari Fatahit Nahdlatul Ulama. Jadi kita akan punya 100 panel yang akan kita isi, Mas. Dan satu panelnya itu berisi 260 sticky note. Artinya berarti berisi doa dan harapan sebanyak 260. Nanti pada pukul 14 ya, nanti udah terpasang di sini. Ini adalah calon panel-panel yang akan dibawa oleh teman-teman. Dan yang di belakang kita ini ada 500 tim. Ya, yang akan bergerak untuk mengambil doa dan harapan dari para jamaah yang akan kita langitkan untuk ditempelkan di masing-masing panel. Satu panel akan diampu oleh lima orang untuk mencari sebanyak 260 doa dan harapan. Nanti kita kumpulkan dan ini insya Allah akan mendapatkan rekor muri. Melangitkan 26 ribu doa dan harapan. Warga, masyarakat, jam iyah, NU gitu ya. Untuk abad kedua nanti harapannya seperti apa. Nanti doa-doa dan harapan yang kita catat ini akan kita klasifikasi dan hasil akhir akan kita serahkan kepada PBNU. Dan yang bisa memberikan harapan dan doa itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Siapapun yang hadir di sini, jamaah NU dari mana saja, yang bisa masuk ke resepsi atau tidak, semuanya bisa mencatatkan doa dan harapan melalui sitikinot di Fatah Yatingu. Doa dan harapannya terserah ya? Terserah. Tidak harus apa saja. Doa dan harapan apa saja untuk abad NU ke depan. NU mesti gimana. Itulah nanti akan kita catat semua doa dan harapan ini kita serahkan kepada PBNU. Ini 26 ribu doa yang mampu kita jaring ini harapannya untuk abad berikutnya Nahdudul Ulama. Untuk pesan-pesan sendiri untuk Fatah Yat, khususnya di Sidiwarjo sendiri itu seperti apa? Yang jelas untuk sahabat Fatah Yat dimanapun ya, terkhusus yang ada di Sidiwarjo, yang ada di Jawa Timur, ikut berpartisipasi untuk meramaikan resepsi satu abad Nahdudul Ulama ini. Tidak penting bisa masuk di gorenya untuk resepsi hari hayang ada Pak Jokowi. Tidak penting bisa masuk atau tidak pokoknya berpartisipasi, meramaikan resepsi satu abad Nahdudul Ulama. Alhamdulillah hari ini kita latihan Geladi Bersih Stikinot, yang besok akan membuat suatu rekor muri, doa-doa, berisi doa-doa dan harapan, khusus untuk semua warga Nahdijin yang mengikuti satu abad NO. Besok ya? J besok, besok tanggal 7. Iya, iya. Kalau boleh tahu perasaannya bagaimana sih? Senang, semangat, bangga. Senang, walaupun panas-panas gini ya? Ya, membarang. Nah, untuk harapannya sendiri dan juga doanya sendiri untuk satu abad ini apa saja sih? Dari kami, khususnya saya pribadi, Alhamdulillah sebagai warga NO yang khususnya Fatayat Sidar Jokota, yang menjadi tuan rumah ya, notabene ya kita adalah sebagai tuan rumah, Bismillah, semoga bisa lancar dan bisa menjadi tuan rumah yang baik dan bisa memberikan semangat dan harapan untuk semua yang datang ke sini. Gitu. Jadi khususnya untuk NO kedepannya, semoga semakin jaya, baroka, dan yang terpenting semoga kita nanti dapat sanatnya para wali yuloh. Amin. 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 Terima kasih.